Oke kita lanjut saja bahas soalnya teman-teman Disini soal yang pertama Disini teman-teman bisa mempausnya Untuk menganalisa soalnya yang mana jawabannya Oke kita jawab saja langsung soalnya teman-teman Nah disini bagaimana caranya kita memperoleh X tambah Y Teman-teman harus ketahui bahwa Yang di atas sini itu Yang 1 per 81 81 ini kan 3 pangkat 4 Jadi sebenarnya yang ini itu teman-teman adalah 3 pangkat minus 4 ya Jadi di atas sini bisa muncul 1 persamaan Disini bilangan pokoknya sama ya itu adalah 3 ya Jadi disini itu bisa muncul persamaan X kurang 2 Y itu sama dengan minus 4 ya Oke kita sudah dapat 1 persamaan Kemudian yang disini teman-teman yang ininya 16 16 ini adalah 2 pangkat 4 Disini bisa muncul 1 persamaan lagi Disini kan bilangan pokoknya sama teman-teman Berarti X dikurang Y itu sama dengan 4 Nah disini ada 2 persamaan teman-teman Jadi bisa kita eliminasi substitusi ya Saya tulis ulang saja X dikurang 2 Y itu sama dengan minus 4 Kemudian yang di bawah sininya X dikurang Y itu sama dengan 4 Ini bisa kita langsung saja kurangkan saja ya Kita eliminasi X disini minus 2 Y kurang Minus Y berarti disini minus Y ya teman-teman Minus 4 kurang 4 berarti minus 8 Ini kita coret saja Berarti kita peroleh Y sama dengan 8 Oke Y nya kita sudah peroleh sama dengan 8 Bagaimana dengan X nya? Karena yang ditanyakan di atas sini itu X tambah Y kita ambil di salah satu persamaan saja Mungkin yang disini saja bagus teman-teman ya Jadi kita ubah saja disitu teman-teman Bahwa X dikurang Y sama dengan 4 ini bisa berubah Disini X kurang Ini adalah 8 Disini 4 berarti disini X Ini kita coret disini jadi tambah 8 teman-teman Berarti disini adalah 12 Nah kita sudah peroleh X nya Yang ditanyakan adalah X ditambah Y X tambah Y berarti 12 Ditambah 8 berarti jawabannya adalah 20 ya Jadi opsinya itu adalah B ya teman-teman ya Oke kita lanjut di nomor berikutnya Oke untuk soal nomor 2 nya teman-teman bisa mempausnya Untuk menganalisa yang mana jawabannya Atau boleh dicoba di rumah teman-teman Oke kita langsung saja menjawab soalnya ya Nah teman-teman harus ketahui bahwa Yang ini ya itu teman-teman Minus 3 per 2 Sebenarnya ini kalau kita kalikan disini minus 3 per 2 Kemudian yang di bawah sini juga itu adalah minus 3 per 2 Jadi pangkatnya kita kali masuk teman-teman Teman-teman tahu tidak bahwa A tambah B A tambah B Akar itu sebenarnya pangkat 1 per 2 Kemudian yang di bawah sini B pangkat 2 kurang A pangkat 2 Ini tutup kurang pangkat 1 per 2 Jadi ini bisa kita modif-modif Jadi A tambah B yang di atas sini Itu pasangan dengan A tambah B yang di bawah Jadi bisa kita ubah seperti ini A tambah B pangkat 1 per 2 A tambah B yang di bawah sini Minus 3 per 2 Itu berubah tandanya disini 3 per 2 Kemudian yang di bawah sini Ini per disini ya B pangkat 2 kurang A pangkat 2 Ini pangkat 1 per 2 Pangkatnya positif Yang minus 3 per 2 ini Itu turun ke bawah teman-teman Jadi B pangkat 2 kurang A pangkat 2 Itu kan sama Jadi ini yang turun ke bawah Disini 3 per 2 Jadi ini bisa kita sederhanakan lagi Teman-teman ini kan hasilnya 1 tambah 3 bagi 2 Itu adalah 2 Ini adalah 2 ya Jadi ini bisa berubah sebenarnya seperti ini Teman-teman Teman-teman tahu tidak bahwa B pangkat 2 kurang A pangkat 2 Ini bisa kita tulis B ditambah A Kemudian disini B dikurang A Ini adalah pangkat 2 ya Disini pangkat 2 teman-teman Nah bisa kita tulis dulu A tambah B nya disini pangkat 2 Ini per disini B ditambah A Ini tutup kurang pangkat 2 Pangkatnya kita kalikan masuk saja teman-teman Disini B dikurang A Disini pangkat 2 Dan ini bisa kita coret Ini bisa berubah lagi B dikurang A Naik ke atas Jadi disini pangkat minus 2 ya Jadi jawabannya di opsinya itu adalah Bagian A ya Oke kita lanjut di nomor 3 nya Untuk soal nomor 3 nya disini Jawabannya itu adalah C teman-teman Itu adalah 8 nya Oke kita jawab saja soalnya Nah ini bisa kita manipulasi dulu Teman-teman Ini 2 pangkat 2 X Kurang 1 Ini dikurang ya 2 pangkat X Kurang 1 Disini kurang 1 Teman-teman disini sama dengan 0 Nah ini bisa kita tulis seperti ini Ini sebenarnya 2 pangkat X Tutup kurung disini Pangkat 2 per Nah pangkat minus 1 Pangkat minus 1 2 pangkat minus 1 Turun ke bawah Jadi 2 pangkat 1 Dikurang disini 2 pangkat X Per Pangkat minus 1 nya 2 pangkat minus 1 itu turun Jadi 2 pangkat 1 Kurang 1 Disini sama dengan 0 Disini masing-masing ruas Kita kali 2 saja Jadi ini tercoret ya Jadinya disini adalah 2 pangkat X Disini pangkat 2 Dikurang 2 pangkat X Kurang 2 Itu sama dengan 0 Nah disini kita faktorkan saja Teman-teman Nah disini 2 pangkat X 2 pangkat X Disini sama dengan 0 Nah sekarang itu Teman-teman Bilangan apa Kalau kita kali itu minus 2 Ini ya minus 2 Kalau kita jumlah disini ada Minus 1 sebenarnya Itu adalah minus 1 Bilangan itu teman-teman Adalah minus 2 Dan positif 1 ya Kalau kita kali minus 2 Itu cocok ya teman-teman Kalau kita jumlah itu minus 1 Nah disini bisa kita lihat bahwa 2 pangkat X Kurang 2 Itu sama dengan 0 Atau 2 pangkat X Ditambah 1 Itu sama dengan 0 Nah ini dulu teman-teman 2 pangkat X Sama dengan minus 1 Karena disini minus 1 Ini sudah tidak Memenuhi teman-teman Itu sudah pasti ya Karena semua bilangan X Yang disubstitusi Masuk dalam situ Itu tidak akan Bernilai negatif Hasilnya nanti Jadi kemudian Kita lanjutkan disini Ini 2 pangkat X Itu sama dengan 2 Disini 2 pangkat 1 Nah ini bilangan Poloknya sama teman-teman Kita samakan saja Pangkatnya X sama dengan 1 Nah yang ditanyakan di soal itu 8 pangkat X Berarti 8 pangkat 1 Itu adalah 8 ya Jadi jawaban di opsinya tadi Itu adalah C ya teman-teman ya Oke sekian dan terima kasih